DG2LZ Studio Istri saya itu adalah orang yang paling beruntung yang saya kenal gitu ya dalam artian bukan 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 karena dia menikahi saya dia ada seseorang yang beruntung gitu bukan 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 itu maksudnya tapi memang karena sifat dasar bukan sifat dasar ya apa ya bakat gitu bakatnya itu adalah bakat beruntung mungkin salah satu contohnya adalah gini jadi pernah gitu ya saya sama istri saya tuh kita lagi pergi ke sebuah negara lah di Korea lah secara spesifik ya gitu tahun lalu kita sekitar tengah tahun lalu gitu pergi ke Korea lalu kita ke masjidnya gitu kita ke masjid atau ya ke masjidnya di kota tersebut gitu di Seoul ya kita ke masjidnya di kota tersebut di Seoul lalu sholat disitu gitu nah pulang dari sholat disitu kita ke hotel atau baru besoknya baru tahu baru engah gitu ternyata istri saya tuh ketinggalan jam jam tangannya dia ketinggalan gitu di masjid tersebut gitu ya kemungkinan di tempat wudhu lah sepotensi paling besar kita ngelepasin jam kan disitu atau mungkin lagi dimana pokoknya ketinggalan lah di masjid tersebut gitu nah terus karena misalnya sekarang hari Senin gitu ya jadi baru hari Rabunya gitu baru dua hari kemudian istri saya saya gak bareng sama dia gitu ya istri saya balik lagi ke masjid tersebut gitu untuk mencari jamnya gitu untuk mencari apakah ditemukan jam atau gimana karena udah dua hari juga gitu kan balik lagi ke masjid tersebut gitu karena secara nilai ya buat kami lumayan juga gitu satu jutaan lah harga harga jam tangannya pada waktu jam tangannya dia pada waktu itu yang hilang tersebut gitu akhirnya dia balik lagi ke masjid tersebut gitu untuk nanyain jam tangannya ada dia ngecek ke tempat musol apa namanya ke tempat wudhu ternyata gak ada ke masjid juga gak ada lalu dia datang lah ke ruangan pengurusnya gitu ada sheikhnya ada pengurusnya menurut cerita dia kayak gitu ya lalu ditanya kalau ada jam ketinggalan gak kayak gini-gitu ya gitu nah ternyata itu udah sering kejadian gitu akhirnya sama si pengurusnya atau sama sheikhnya yang ada di masjid tersebut dibawain lah satu kotak gitu ada banyak jam ketinggalan disitu terus dikasih dikasih lihat ini jam kamu ada diantara ini gak gitu ditanya oleh pengurusnya dan sheikhnya ke istri saya kayak gitu terus dilihat-lihat sama istri saya wah gak ada ternyata gak ada jam tangan gak ada jam tangan dia kayak gitu nah terus sama mereka yaudah kalau kayak gitu ambil aja salah satu dari jam ini gitu kata si pengurus atau kata sheikhnya tersebut gitu istri saya wah gak lah gitu gak ada jadi gak akan saya ambil juga gitu kata istri saya gitu cuman tetap dipaksa gitu gak gak apa-apa ini ambil aja ini halal kok ini udah kita ini yang ketinggalan disini ini udah udah 6 bulan lebih atau berapa kayak gitu-gitu sehingga dan udah kami umumkan juga jadi secara zat dia tuh udah ibaratnya menurut mereka itu udah halal lah udah gak apa-apa diserah terimakan atau diambil alih oleh orang lain kayak gitu istri saya tetap gak mau gitu ah gak 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 lah gak mau lah kayak gitu ntar takutnya ada yang mau ambil apa segala macem gitu nah akhirnya tetap dipaksa gitu sama pengurus sama sheikhnya gitu bahkan istri saya jadi gak dibikin milih gitu langsung diambilin salah satu jam dari yang tertinggal disitu diambil lalu dikasih gitu udah ambil yang ini aja ini adalah pemberian kayak gitu ini adalah pemberian ambil yang ini aja ini kayaknya cocok sama baju kamu gitu dibilang kalau gak salah istri saya ceritain gitu entah dengan jilbabnya atau dengan bajunya gitu ini kayaknya cocok dengan baju kamu kayak gitu udah apa namanya udah hak kamu nih kayak gini-gini kayak gitu nanti kalau misalnya jam kamu ketemu kami temukan kami taruh sini dan akan circular lagi kayak gitu jadi kalau ada yang mau nge-clean jam gak kata-kata akan kami berikan yang yang ada disini memang udah udah mekanismenya ternyata mungkin udah kejadian beberapa kali kayak gitu ya mungkin ya saya juga gak tau persisnya gitu akhirnya diterimalah sama istri saya jam tersebut diterima sama istri saya jam tersebut dan ternyata apa namanya ya ini beruntung dalam konteksnya dan sih ternyata jam yang diambil dan diterima itu itu nilainya berkali-kali lipat daripada jam yang kita ya dia kehilangan gitu jadi secara value kehilangan jam itu adalah sesuatu yang merugi tapi dia dikasih gantinya apa jam yang lebih baik yang lebih bermanfaat terakhir sampai sekarang kayak gitu ya jadi secara nilai juga lebih tinggi nah beruntung-beruntung yang seperti itu gitu istri saya itu bangka aja juga gitu saya tuh kalo pergi-pergi kalo istri saya ikut itu saya nyaman bukan nyaman ya apa ya tenang lah gitu saya selalu tenang gitu misalnya kalo bahkan sebenernya simpel kayak pergi ke Jakarta gitu atau pergi ke mana apa pergi naik pesawat apa segala macem itu pasti saya tenang lah karena istri saya ini orang yang beruntung pasti gak akan ada sesuatu yang nothing bad will happen lah kayak gitu kalo barang-barang istri saya gitu sampai suatu ketika saya pernah juga bahkan ya saking-saking saya pedenya dengan keberuntungan dia gitu pernah suatu ketika saya sama istri saya itu mau pergi ke luar negeri gitu kebetulan saya ada pekerjaan saya ngajak istri saya ikut pergi aja lah kayak gitu cuman karena dia gak bisa kita berangkatnya beda pesawat lah atau beda hari ya kayak gak salah gitu kalo gak salah saya berangkatnya hari Selasa dia baru bisa berangkat tuh hari Sabtunya gitu dan kita akan nge-spend waktu di weekend di weekend dan di beberapa hari ke depannya kayak gitu setelah dia dateng saya akan extend beberapa hari kayak gitu nah ternyata saya pergi pekerjaan beresan segala macem pas lagi dia mau berangkat dari Indonesia tersebut gitu oh gak berapa hari sebelumnya dia udah dapet info bahwa visa dia gak keluar kayak gitu visa dia gak keluar gitu jadinya dia gak bisa nyusul saya gitu gak bisa nyusul saya padahal untuk tiket balik ke Indonesia saya udah beli apa beli dua lah beliin saya dan beliin dia kayak gitu jadi dan itu udah gak bisa di reimburse karena udah kalau gak salah lo ada tinggal pendek waktunya atau apa atau memang kalau gak salah tiketnya yang gak bisa rindirifan kayak gitu karena saya saking yakinnya terhadap keberuntungan istri saya saya jadi sampai agak seuzon gitu jangan-jangan balik pesawat balik Indonesia ini pesawat balik Indonesia ini akan kecelakaan gitu amit-amit ya dan alhamdulillah juga gak terjadi gitu saya sampai berpikir kayak gitu di kepala saya wah istri saya gak sampai sebegitu dicegahnya berangkat visanya gak keluar jangan-jangan ada something that will happen nih yaitu mungkin adalah pesawat baliknya itu akan kecelakaan itu dalam keliruan saya gitu ya walaupun saya berdoa walaupun menganyampingkan pikiran tersebut dan juga ya berdoa baik-baik aja nah dilalah pada hari kepulangan tersebut saya seharusnya pulang ke Indonesia saya telat sampai ke bandara kayak gitu saya telat sampai bandara dan akhirnya ketinggalan pesawat yang seharusnya saya balik ke Indonesia kayak gitu ya tapi untungnya si pesawat itu tidak kenapa-napa juga gitu selamat saya cek selamat sampai ke Indonesia tapi ketika saya ketinggalan dan saya harus beli tiket lagi yang gak murah pada waktu itu mungkin sekitar 6-7 jutaan gitu untuk balik lagi ke Indonesia saya berpikir ah yaudah gak apa-apalah gitu jangan-jangan memang ini pertanda bahwa si pesawat itu amin-amin akan kecelakaan gitu jadi ketika pod saya harus yaudah saya terpaksa harus beli lagi satu hari dan misalnya harus eksten satu hari karena gak telat naik pesawat saya cukup ikhlas gitu karena saya berpikirnya ya ini jangan-jangan jadi sebegitu beruntungnya lah gitu sampai sepanjang hidup saya hidup sama dia gitu ya saya ngerasa dia begitu beruntung sampai sampai sebegitunya mengaruh pikiran saya terhadap kondisi kayak gitu opening dulu ya sebenernya hanya sekedar pembukaan jadi pembukaan yang aneh dan terlalu panjang balik lagi bersama saya Panji di podcast Ngobrol Bisnis kali ini kembali dengan versi monolognya karena belum lagi mohon-mohon maaf teman-teman yang dengerin podcast ini karena saya bener-bener belum sempet bikin bareng dengan bintang tamu atau dengan arah sumber jadinya beruntun nih udah beberapa kali episode versi monolog dan kalau gak salah terakhir November jadi dan sekarang udah Januari jadi karena ada unek-unek juga yang saya pengen saya sampaikan jadi saya bikin podcast ini dan kaitannya juga dengan tema yang pertama tadi yang saya bahas masalah keberuntungan sekarang jam 13.17 tanggal 24 Januari hari Senin tahun 2024 ya Alhamdulillah kita udah pindah tahun juga akhirnya dan yang saya pengen omongin hari ini kurang lebih mirip bukan kurang lebih kurang lebih senada dengan senada tapi dengan sudut pandang yang lain terkait dengan keberuntungan tadi itu gitu jadi kalau sebenarnya berangkat dari kayaknya kayaknya tahun lalu akhir tahun lalu saya scroll-scroll di Instagram gitu lalu nemu video reels gitu dari yang belakangan baru saya tahu namanya itu Dr. You Dr. You itu dia ngomongin bahwa statement dia adalah kalau gak salah persisnya itu persisnya itu lupa cuma kurang lebih kesuksesan itu bukan karena kerja keras gitu tapi karena kebetulan atau keberuntungan kayak gitu buktinya dia cerita oh kalau kerja keras tukang sampah juga kerja keras kalau apa juga kerja keras tapi kok tidak sukses kayak gitu ya mungkin dalam konteksnya adalah sukses secara ekonomi lalu dia bilang karena kebetulan nah yang saya ingin bahas ya itu masalah kebetulan atau keberuntungan ini jadi jadi sebenarnya apakah benar kesuksesan itu timbul hanya karena keberuntungan ya menurut saya mungkin ini semalam ya persis banget semalam baru aja ada debat cawapras menurut saya keberuntungan itu memang sangat keberuntungan ini kita bicara masalah takdir juga tapi juga atau masalah ya takdir tapi juga mungkin nanti ke depannya kita akan sedikit bahas masalah ikhtiar dan usahanya juga gitu ya itu kalau sainsnya ya kalau kita googling-googling gitu ya kalau dan sudah mungkin bapak-bapak ibu-ibu yang mendengarkan atau teman-teman yang dengerin udah sering tahu gitu keberuntungan itu biasanya sainsnya adalah pertemuan antara persiapan dengan kesempatan gitu ya jadi pertemuan antara persiapan diri dengan kesempatan yang datang itu adalah sebuah keberuntungan ini dalam konteks ikhtiar ya kalau dalam konteks kayak istri saya itu menurut saya itu mah masalah tawakal masalah amalan mungkin ya dan kalau karena saya orang Islam banyak juga kan amalan-amalan dalam Islam itu bahkan memang dicontohkan juga ya kalau teman-teman ini sedikit belok sedikit ya bahkan kalau teman-teman misalnya baca salah satu di Al-Quran itu ada kisahnya atau di hadis ya saya lupa ada kisah tentang Maryam ya orang ibunya Isa gitu atau Yesus kayak gitu dia tuh diceritakan sebagai perempuan yang baik gitu yang soleh yang yang solehah kayak gitu yang ini dan kebutuhannya tuh sering banget dijamin gitu bahkan dia kan tinggal di sebuah apa kalau gak salah di dalam kaabah atau dimana gitu saya lupa gitu ya pokoknya pernah di suatu rumah yang tidak ada apa-apanya tapi ketika dia beribadah tuh muncul aja makanan gitu saking beruntungnya kayak gitu beruntung bener-bener masalah tawakalnya tinggi gitu tiba-tiba dia melakukan ibadah apa ya atau muncul makanan dan segala macem itu bisa magically bisa ada kayak gitu dan yang menarik adalah bukan disitu bukan ya itu muzizat lah gitu cuman yang menarik adalah kalau gak salah pengasuhnya itu Nabi Zakaria kan ya Nabi Zakaria lupa saya Nabi Zakaria kalau gak salah ya Nabi Zakaria itu tanya ini dari mana makanan ya ada aja kayak gitu apa amalan yang kamu lakukan Maryam bisa ini terjadi oh saya melakukan ini melakukan itu nanti itu ditiru sama Nabi Zakaria gitu jadi memang kalau dalam konteks Islam ada juga amalan-amalan yang dilakukan oleh para nabi atau para orang soleh itu bisa kita tiru untuk dan boleh kita tiru gitu ya berdasarkan cerita tersebut agar dengan tujuan dan dengan keinginan untuk mendapatkan manfaat atau efek yang sama yang diperoleh oleh orang soleh tersebut makanya sih Nabi Zakaria bahkan katanya juga melakukan sholat dan amalan yang sama yang dilakukan Maryam di ruang tersebut agar hikmahnya atau agar berkahnya juga muncul yang sama kayak gitu nah itu kan dalam konteks dalam konteks tawakal ya atau dalam konteks keimanan lah keberuntungan yang bisa muncul dalam konteks keimanan nah cuman saya tidak akan ngebahas itu ya karena itu karena ini bukan podcast ini podcast ngobrol bisnis ya ini bukan podcast keagamaan jadi saya ingin ngebahas dari konteks ikhtiarnya atau usaha-usaha untuk mendapatkan keberuntungan apa yang yang bisa kita lakukan nah balik lagi tadi ya dua faktor sainsnya keberuntungan itu dalam konteks ikhtiar atau dalam sesuatu yang bisa kita usahakan itu udah dua gitu ya yaitu adalah persiapan bertemu dengan kesempatan kayak gitu ya jadi dua hal nih yang mesti kita mesti kita mahir di dalamnya gitu yang pertama adalah ya tentu saja bagaimana terkait dengan kesempatan tadi ya pertama mungkin ya saya bahas yang keduanya dulu ya gitu mengenai kesempatan kesempatan ini adalah sesuatu yang memang ternyata bisa diusahakan gitu ya kesempatan itu kita harus peka terhadap kesempatan gitu ini balik lagi saya juga melihat video di reels gitu di instagram ada seseorang saya lupa kayaknya orang bule dia cerita tentang ada istilahnya tuh red car teori ya gitu jadi dia interview sama orang lagi podcastan gitu dia tanya kamu kesini ngeliat berapa mobil merah kayak gitu aduh gak engeh gak inget lah gitu oh gak tau ya gitu kalau sebelum kesini saya WA kamu atau saya kasih tau kamu nanti tolong hitung berapa mobil merah nanti saya akan bertanya berapa mobil merah yang akan yang kamu lihat sepanjang jalan kesini gitu apa yang terjadi gitu dia nanya ke orang yang di interview ya tentu saja saya akan aware terhadap mobil merah gitu karena kamu udah memprepare saya untuk atau memberitahu saya kamu akan bertanya berapa mobil merah yang akan saya lihat dalam perjalanan kesini gitu jadi dia akan aware ada berapa mobil merah nah kesempatan juga seperti itu menurut saya salah satu nah ini bukan berdasarkan analisa atau berdasarkan pengalaman juga ya mungkin salah satu forte saya adalah melihat kesempatan mungkin ini juga kemampuan melihat kesempatan ini karena lahir dari background juga dan segala macem persilangan takdir dan juga segala macem akhirnya saya sedikit memiliki skill untuk atau kemampuan yang cukup jeli dalam melihat kesempatan kayak gitu tapi ternyata tidak semua orang gitu makanya harus kita state kayak tadi ini yang harus kamu cari adalah mobil merah nih atau kamu nanti akan saya tanya ada berapa mobil merah sehingga aware terhadap mobil merah dan kesempatan juga seperti itu jadi memang harus peka gitu ya terhadap segala probabilitas kesempatan yang akan lewat kayak gitu ketika ketika kita bisa memperhatikan atau melihat tanda-tanda kesempatan itu ada kita bisa nge-grab kayak gitu jadi jadi diperlukan kepekaan dan ketelitian atau kecermatan dalam membaca tanda-tanda kesempatan kayak gitu itu syarat pertamanya lalu yang kedua terkait dengan persiapan nah persiapan ini juga dalam konteks mengambil keberuntungan ini faktor ya kalau kita sama-sama investivity-nya berarti ini faktor 50%-nya juga gitu ya bagaimana kemampuan kita mempersiapkan diri untuk terbuka terhadap segala macam kesempatan tersebut gitu baik dari sisi skill baik dari sisi knowledge gitu baik dari sisi network kayak gitu itu itu mesti kita persiapkan gitu makanya tadi balik ke kejadian yang saya tonton yang saya lihat semalam gitu ya masalah cawapres-cawapres yang berdiri disana menurut saya mereka itu adalah orang-orang yang beruntung gitu orang-orang yang beruntung orang-orang yang jeli melihat kesempatan peka terhadap kesempatan cermat terhadap kesempatan kalau kita bahas satu-satu ya ini salah satunya aja ya misalnya misalnya semuanya pasti gitu cepat-cepat saya akan ambil satu-satu contohnya aja contohnya kayak Caimin gitu atau Muhyamin Iskandar atau Gus Imin panggilannya apapun gitu ya dia tadinya di sebuah oposisi yang berbeda dengan posisi dia sebagai cawapres di apa namanya koalisi ya koalisi yang berbeda dengan koalisi yang dia sekarang jadi cawapres tapi kemampuan dia melihat kesempatan itu bahwa disana dia tidak mendapatkan kesempatan yang cukup baik dan disini bahkan kalau kita ingat-ingat kalau nggak salah itu bulan September atau bulan Agustus akhir atau September akhir kayak gitu-gitu itu cepat banget kan tiba-tiba harusnya dia masih di bareng sama timnya Prabowo tiba-tiba dalam hitungan hari bahkan kalau nggak salah di beberapa interview hitungannya hanya beberapa jam dia langsung berubah dan langsung jadi cawapres itu adalah kemampuan melihat kesempatannya kayak gitu itu begitu tinggi tapi jika kemampuan melihat kesempatan itu juga nggak dimiliki oleh Caimin dalam persiapannya jadi kemampuan melihat kesempatannya bagus tapi kalau persiapannya dia juga tidak miliki dia nggak akan bisa ambil kesempatan itu persiapan apa yang udah dia lakukan persiapan untuk mengambil itu dia selama ini udah campaign bahwa dia kayaknya salah kalau nggak salah ini jokes ya yang saya dapatkan di podcast atau dimana kayak gitu bahwa dia adalah dia satu-satunya orang yang cita-citanya pengen jadi cawapres kan kalau kita lihat kan udah dari tahun 2019 dia kempennya segala macem tuh siapapun presidennya cawapresnya caimin kayak gitu ya jadi kayak udah udah kempen sejak lama kayak gitu itu tuh salah satu faktor persiapan calon nyolan yang lain juga gitu gitu ya 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 udah yang lainnya juga juga seperti itu gitu ya jadi memang mereka ada di sana keberuntungan keberuntungan adalah pertemuan adalah kemampuan mereka dalam melihat kesempatan dan yang kedua adalah persiapan yang mereka miliki selama ini kayak gitu nah faktor-faktor tersebut yang mau pengaruhi dalam konteks yang lebih besar gitu ya saya mau ngebahas dari sisi bisnisnya adalah saya kemarin baru baca belum bukunya sih tapi baru si audiobook sekilas ringkasan audiobooknya aja dan saya lihat di Wikipedia ada sebuah buku judulnya itu adalah World on Fire yang nulis adalah Ami Lin Chua dia adalah seorang profesor pengajar juga di Universitas Yale kalau nggak salah di Amerika Serikat tapi dia juga adalah corporate lawyer dan dia beberapa kali bikin buku salah satu judul bukunya itu World on Fire dunia yang terbakar dulunya dalam api kayak gitu ya nah disitu sebenarnya dia ngebahas secara apa ya poin utama bahasannya itu adalah terkait dengan market dominan minority market dominan minority itu apa market dominan minority itu adalah sebuah kondisi penguasaan market di sebuah area atau sebuah negara bahkan oleh kelompok minoritas gitu jadi jadi bagaimana minoritas ini apa ya teori mungkin teori apa Pareto atau bahkan dalam bukunya dia sih jauh lebih gede gitu ya kalau Pareto kan 20-80 20 orang 20% menguasai 80% nah kalau di buku dia bahkan lebih gede bahkan bisa 1% atau 2% orang gitu ya minority tersebut itu menguasai minority dalam konteksnya si Ami Linshiwa ini adalah etnis sebenarnya salah satu contohnya dia mengebahas juga di Indonesia gitu ya dalam konteks order baru dia bilang atau jangan mengebahas Indonesia salah satu yang dia bahas juga di buku tersebut adalah dia ngebahas masalah demokrasi di Rusia gitu ketika Uni Soviet itu jatuh lalu demokrasi muncul dan muncul sebuah negara Rusia itu Rusia itu kan rasnya rasnya Rusia ya apa ya saya juga kurang tahu gitu tapi Yahudi itu minoritas disana tapi pada ketika momentum demokrasi itu terjadi gitu ya si Yahudi ini bisa menguasai market gitu karena ketika pada jaman Uni Soviet itu kan sosialis komunis gitu dimana market itu memang tidak apa ya ya stilnya komunis dan sosialis lah seperti itu bahkan tidak ada market dalam tanda kutip gitu ya si orang-orang Yahudi ini udah biasa melakukan perdagangan gelap gitu selama ini gitu jadi ketika demokrasi dan market itu ada gitu market itu dibuka mereka sudah memiliki kesiapan untuk mengambil mereka sudah memiliki kesiapan dalam melihat kesempatan ini gitu kesempatan oh iya ini sekarang tadinya kita dari sosialis komunis menjadi negara yang demokratis market terbuka gue udah punya infrastruktur marketnya gitu ya sehingga dia bisa mereka bisa leading di negara tersebut menjadi ya tadi market dominan istilahnya si Linciya ini Ami Linciya ini adalah market dominan minority ini dan itu kejadian nyata di banyak negara di Indonesia juga kayak gitu gitu ya salah satu contohnya adalah di jamannya Pak Harto gitu ya di jamannya Pak Harto Sudono Salim gitu ya itu sebelum Pak Harto menjadi leader atau presiden atau pemimpin di Indonesia dia memang dan itu market kan masih cukup cenderung tertutup ya Indonesia pada waktu itu di jamannya Soekarno karena kan di zaman Soekarno kita lebih protektif ya terhadap terhadap ini tapi ketika di zaman Pak Harto udah mulai dibuka investasi asing EMF bisa masuk dan segala macem nah Sudono ini juga melihat potensi yang sama kemampuan dia melihat kesempatan ini akan bergeser dibangun ditambah dengan persiapan dia selama ini dia udah membangun koneksi juga dengan kalau gak salah yang saya baca itu Sudono Salim ini memang partnernya atau temen bisnisnya sepupunya Soekarno sebelum dia jadi sebelum dia jadi presiden bahkan kayak gitu ada beberapa kali untuk membantu perjuangan bangsa Indonesia melawan Belanda dalam masa agresi militer tuh Sudono Salim sudah ngesupply-supply makanan atau senjata yang kayak gitu-gitu jadi ketika dia sudah membangun profil dirinya atau persiapan dirinya untuk menyambut ketika ada momentum dia sudah bisa gitu ngelit banget kan dapet izin impor terigu beras eh bukan beras ya apa namanya tepung dapet megang merkan segala macam itu ya karena persiapan yang dia miliki persiapan yang dilakukan sebelum-sebelumnya juga gitu dan banyak banget case yang terjadi gitu nah cuman memang dalam bukunya Lincia ini Emi Lincia ini ada satu potensi yang saya belum selesai sih sebenarnya bahasanya cuman ada salah satu pembahasan disitu ini bisa berpotensi bahaya juga nih market dominance minority ini jika dibenturkan dengan demokrasi yang pure demokrasi dimana mass majority itu bisa memenangkan pemilu mungkin salah satu case yang terjadi pernah kejadian juga di Indonesia di tahun 98 dimana market dominance minority-nya ini kena imbas dari kerusuhan dan segala macam yang terjadi di Indonesia kayak gitu salah satu poinnya sih yang miliki ini bisa terjadi walaupun sebenarnya kalau sebagai penulis sih saya lihat eh bukan maksudnya saya melihat dia dari tulisan-tulisannya dia itu dia bukan tipikal orang yang eh mengarahkan seperti itu tapi dia justru pengen ada kestabilan lah tentu saja ya sebagai literat sebagai apa namanya sebagai lecturer atau pengajar atau profesor dia pengen ngelihat ya ini demokrasi bagus timbulnya market dominance minority ini bagus tapi jangan sampai mass majority juga bikin bikin apa ya bikin kekacauan kayak gitu atau bikin sesuatu ini jadi gak gak balance lagi gitu karena ketika dari buku jadi ya karena ketika mass majority mengambil alih gitu ya itu tidak terjadi marketing bagus juga gitu makanya harus harus ada kesimpangan lah mungkin salah satunya masalah kesenjangan sosialnya gak diturunkan atau distribusi kekayaannya jauh lebih besar yang kayak gitu itu sih sebenarnya seberat poinnya gitu nah dalam konteks persiapan dan melihat persiapan diri dan melihat kesempatan peluang sebenarnya saat ini Indonesia lagi kita sebagai pebisnis atau saya untuk pesan buat saya sendiri gitu ya kita lagi di titik perubahan yang cukup signifikan mungkin ya yang mana kesempatan-kesempatan itu bisa aja muncul gitu yaitu ya pemilu tentu saja gitu ya pergantian presiden pergantian mungkin koalisi yang memimpin gitu-gitu itu adalah sebuah kesempatan yang langka terjadi gitu 5 tahun sekali lah setidaknya gitu karena itu kita harus sebagai pemilik bisnis kita bisa memposisikan diri dengan baik atau sebagian terpener kita mesti bisa memposisikan diri dengan baik mana yang kita bukan spesifik mana yang kita dukung tapi dalam konteks ya karena ada salah seorang pengusaha yang saya tahu pengusaha besar gitu dia ibaratnya praktikal aja gitu dia masukin 10M 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 ke 3 calon 3 calon jadi ya karena karena kemampuan dia besar dan juga ke apa namanya dia tidak gambling lah gitu tapi kalau teman-teman atau saya sendiri ya kita mesti saya tidak saya sampai saat ini jujur belum tahu siapa yang mau saya pilih kayak gitu di pemilih presiden ya tapi siapapun nanti yang menang itu harus yang kita pilih sebenarnya kayak gitu poinnya pragmatis ya tapi itu aja mungkin yang saya bahas sekilas terkait dengan keberuntungan mudah-mudahan ada yang bisa diambil manfaatnya sampai ketemu di podcast Ngobrol Business episode berikutnya bye Assalamualaikum selamat menikmati